selamat menikmati yang berasal dari kota Banjar, Jawa Barat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, saya mau bertanya mudah-mudahan Ustadz dirahmati Allah amin amin ya rabbal alamin, begitu pula penanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat pertanyaannya suami saya bekerja sama dengan temannya syirkah suami saya yang kasih modal dan temannya yang mengelola dengan bagi hasil 60-40 yang 40 untuk pengelola tapi kalau berakhir kerjasamanya modal awal diminta kembali semua utuh apa betul kerjasama yang dilakukan suami saya sah tidak kerjasamanya bagaimana hukumnya mohon penjelasannya bagaimana pelaksanaan syirkah yang benar jazakallahu khaira atas jawabannya baik, ini kerjasama ya dan kerjasama yang ditanyakan adalah kerjasama yang sistemnya mudorabah jadi ada pemodal murni ada yang pengelola murni yang pemodal murni sebagai pemodal yang mengelola modal tersebut murni sebagai pengelola modal ini dalam bahasa fikih islam disebut mudorabah ya dan mudorabah ini dalam masalah pembagian keuntungan itu kembalinya kepada kesepakatan kedua belah pihak bisa 60-40 bisa 50-50 bisa yang lebih banyak pengelola bisa yang lebih banyak pemodal mana yang disepakati itu yang dijalankan jadi pembagian keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan dan yang dibagi adalah keuntungannya kalau tidak ada keuntungan maka tidak ada yang dibagi kalau ada keuntungan baru dibagi keuntungannya bagaimana kalau ada kerugian kalau ada kerugian maka yang menanggung adalah pemodal 100% kerugian yang berhubungan dengan modal itu akan ditanggung oleh pemodal secara 100% kenapa yang menanggung kerugian adalah pemodal karena pelaku modal atau pengelola modal dia sudah rugi dengan waktunya dia sudah rugi dengan tenaganya dia sudah rugi dengan pikirannya dan itu semuanya ada harganya maka cukup pelaku atau pengelola modal rugi dengan yang dia telah kerahkan dan pemodal harus menanggung kerugian dengan apa yang dia berikan yaitu modal dan inilah yang adil dalam islam kecuali apabila kerugian tersebut itu terjadi karena keteledoran pengelola modal karena ada kesalahan fatal dari pengelola modal karena kelalaian dari pengelola modal intinya kesalahan yang disengaja kesalahan yang disengaja tapi kalau misalnya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya atau mengembangkan modal tersebut tapi keadaan pasar mengatakan lain akhirnya rugi maka disini pengelola modal tidak menanggung kerugian sama sekali kemudian jemaah sekalian rahimani warahimakumullah ketika kerjasama berakhir yang wajib dikembalikan oleh pengelola modal adalah sisa dari modal yang diberikan bukan keseluruhan modalnya karena nanti ada penyusutan dari modal ada penyusutan dari modal misalnya kalau modalnya itu berupa barang mobil misalnya atau misalnya modalnya diantaranya adalah kursi kemudian ranjang dan benda-benda lain yang ada penyusutan maka yang dikembalikan adalah modal sebagaimana adanya kalau dia mengalami penyusutan maka itulah modal itulah modal yang harus dikembalikan oleh pengelola modal bukan 100% ya ini yang harus diperhatikan karena kalau misalnya pemodal memberikan syarat bahwa nanti ketika kerjasama berakhir dia pengelola modal harus mengembalikan modal 100% maka ini bukan kerjasama namanya bukan kerjasama mudorobah namanya ini menjadi hutang pihutang hakikatnya menjadi hutang pihutang dan akhirnya keuntungan yang diambil oleh pemodal menjadi riba kenapa menjadi hutang pihutang karena hakikat hutang pihutang adalah ketika seseorang mengambil pihutang dan dia harus menjaga pihutang tersebut dia harus mengembalikan pihutang itu kepada orang yang menghutanginya dengan 100% walaupun usaha dia kebakaran walaupun dia kecelakaan walaupun dia rugi total pihutang yang dia ambil harus dia kembalikan hutuh itulah hakikat dari hutang pihutang tapi mudorobah tidak demikian jadi apabila modalnya mengalami penyusutan maka modal yang tersisa itulah yang harus dikembalikan utuh kepada pemodal jadi pengelola modal tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh seperti ketika modal diberikan kepada pengelola modal tapi tapi apa yang tersisa itulah yang dikembalikan kepada pemodal kalau ada yang bertanya ustad kasihan pemodal maka jawabannya iya dia kasihan dari sisi ini tapi di sisi lain dia sudah mendapatkan keuntungan di sisi lain dia sudah mendapatkan keuntungan dia tidak bekerja tapi diberikan keuntungan karena pekerjaan orang lain itulah islam ya menjaga keadilan kedua belah pihak kalau ingin keuntungan maka harus ada kesediaan untuk menerima kerugian harus ada kesiapan untuk menerima konsekuensi dari ketidak baikan atau kerugian kalau dia mau mengambil keuntungan dia juga harus mau menanggung risikonya demikian jamaah sekalian rahimah jawaban dari pertanyaan ini wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa sallam terima 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 kasih.